Intro Rido Barak terlalu pede sebut Syahrimi Diva Terkuak incis manggung ditinggal penonton Netizen malu banget Menjadi selebriti dan penyanyi Papa Natas yang dikenal banyak orang Tak heran jika kehidupan Syahrini kerap jadi buah bibir banyak orang Meski Syahrini saat ini sudah tidak lagi eksis di dunia hiburan Tapi nama dan kisahnya tidak dapat dilupakan begitu saja Apalagi semenjak menikah dengan pengusaha tajir Reino Barak Kehidupan Syahrini selalu sukses mencuri perhatian Kisahnya yang begitu kontroversial setelah isu cinta segitiga antara dirinya Reino Barak dan Luna Maya tak ayal membuat Syahrini dan Reino Menjadi perbincangan di Jagad Maya Segala tutur kata dari kedua pasangan fenomenal itu Seakan tak pernah lepas dari pantauan warganet Yang tak lelah mengikuti kisah mereka Seperti pernyataan Reino Barak yang kerap membanggakan Syahrini Sebagai penyanyi internasional Bahkan dengan percaya diri menyematkan gelar Diva Yang menjadi salah satu bunjingan di Jagad Maya Pasalnya banyak netizen yang menilai bahwa penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu Belum bisa disejajarkan dengan penyanyi bergelar Diva Di Indonesia seperti Chris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya Beliau adalah Diva dan bukan Diva yang kelas biasa aja Ini kelas yang udah nyanyi di banyak luar negara lah Ujar Reino Barak saat membanggakan Syahrini dalam sebuah wawancara Pernyataan itu seolah terbalik dengan apa yang dialami Syahrini di Masa Lampau Sebagai penyanyi terkenal, Syahrini rupanya pernah mengalami kejadian tidak mengenakan Saat kehadirannya sebagai penyanyi ditolak banyak orang Hanya itu Syahrini bahkan ditinggalkan penonton ketika ia sudah berada di atas panggung Saat itu ia baru membawakan dua lagu dari tujuh lagu yang rencananya akan dibawakan Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 silam pada saat pelantun sesuatu itu diundang Untuk memberiakan HUT kota Jemberana, Bali Kala itu penonton menyebut bahwa penampilan Syahrini biasa saja Dalam video lawat sebuah infotainment Syahrini tampak kecewa Dan pemilik jarakon maju mundur syantik itu enggan berkomentar mengenai hal tersebut Terima kasih Assalamualaikum kata Syahrini Seraya berlalu meninggalkan awak media Melihat respon warganet banyak yang mencibir penyanyi asal Jawa Barat itu Kasian banget katanya penyanyi paling top haha ditinggal penonton Paling gak sukanya artis terlalu dibuat-buat kata salah satu akun Melu banget deh ditinggal penonton Dah baju harga 5M ditinggal pula Ulala sesuatu banget ya cibir yang lain Kasian deh lo Tante Syahrin ditinggal-tinggal penonton Seru yang lainnya lagi Sehari bisa dibuking 2 kali tarif Syahrini 1 miliar rupiah sehari Aisyarani belak-belakan kotman Paris Sebagai seorang penyanyi Syahrini ternyata memiliki tarif yang sangat mahal Dan ia mengaku pernah dibuking 2 kali dalam sehari Aisyarani adik dari Syahrini bahkan belak-belakan pada kotman Paris Tentang pendapatan kakaknya tersebut Dalam video berdurasi 8 menit 3 detik itu ditampilkan Sosok Syahrini tengah berpose menentang data seranjang Sementara di sampingnya ada sosok Aisyarani yang mengenakan hijab Harganya begitu fantastis Aisyarani bongkar tarif pendapatan Syahrini Tertulis dalam keterangan tersebut Di bagian judul juga dijelaskan bahwa Syahrini adalah tipikal pekerja keras yang bisa melayani klien hingga 2 kali sehari Tenggup terima booking 2 kali sehari Aisyarani bongkar pendapatan Syahrini Meskipun gambar tersebut seolah mengarah negatif Namun di video disajikan adalah pendapatan positif sebagai pelaku showbiz Dalam video tersebut Syahrini dan Aisyarani membeberkan kehidupan artis Yang disapa inces di dunia tarif suara Sehari bisa 2 kali selesai di kota ini tindak ke kota lain Aku Syahrini dalam video tersebut Ia tidak mengambil pusing tentang isu negatif yang benar-benarnya Sebab menurutnya menjadi publik figur pasti diiringi dengan adanya haters Syahrini berdali hal itu agak tidak membuang-buang energinya secara percuma Justru kalau kita menanggapi energi negatif itu jadi nampil ke kita fitur istri dari Reina Barak itu Aisyarani dalam sebuah kesempatan di Otman Paris Show juga pernah menyebutkan tarif Syahrini sekali manggung Sekali show 400 juta rupiah dan private show 600 juta rupiah Dari besar 1 miliar rupiah itu belum pendapatan yang lain sebutnya Kelakuan Syahrini ini sudah tak bisa ditolerit Keluarga Reina Barak pilih tendang inces dari rumah Belakangan ini isu keretakan rumah tangga Syahrini dan Reina Barak resmi berembus kencang Namun wanitanya kerap disapain inces pun nampak menepis isu miring tersebut dengan makin gencar Pamer kemesraan sayangnya usahanya itu tak membuat rumor itu meredah Rupanya ada suatu hal yang diduga kuat membuat keluarga Reina Barak yang awalnya memberi restu Kini berbalik justru mendengar Syahrini dari rumah Beredar dalam akun Ad Chongli Will Never Die Memperlihatkan percakapan orang dalam dengan keluarga Reina Barak Mertua Syahrini itu nampak muak dengan kelakuan sang bantu yang membuatnya tak tahan Dulu kan pernah dikasih tinggal tapi ternyata sepalsukan numpang tidur bikin kepala sakit jorok katanya Tulis dalam percakapan itu Orang dalam itu nampak membojolkan sikap Mertua Syahrini yang diduga tak tahan nantaran seperti tak tahu aturan Dulu kan pernah dikasih tinggal tapi ternyata sepalsukan numpang tidur bikin kepala sakit jorok ya katanya Dikenal sebagai konglomerat namun keluarga Reina Barak tipe yang mendiri Tak heran jika kelakuan mantunya itu seketika membuatnya jengah hingga landung di dayawan dalam hitungan bulan Karena keleng budi jorok maka cuma 2 bulan gak mau ditarik lagi Jadi kayak adiknya datang bawa anak-anak atau weekend bawa kelop kumkasnya Sentangungan tersebut langsung memicu beragam komentar Tak sedikit netizen yang penasaran dengan kebenaran keretakan rumah tangga Syahrini dan Reina Barak Coba dulu waktu sama koko yang tadi beli rumah di Jakarta mungkin sekarang gak lupa tinggal di rumah orang Tulis salah seorang netizen Tuh pentingnya manner sejak dini di utara patang udah kelihatan Ternyata bener timpal yang lain Kalau ini saya percaya orang Jepang masih kecil sudah tahu kebersihan mendiri Melihat keluarga petir dan tingkat anak petir ya tepuk jidat sudah pasti norak seperti tidak punya aturan liar Kungkas netizen lainnya Terima kasih telah menonton